Intro Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri yang sudah tinggal menghitung hari, Kapolres Jakarta Utara Kombespol Budiherdi Susianto dengan didampingi oleh para pejabat utama Polres Metro Jakarta Utara menggelar giat pengecekan pos-pos pengamanan lebaran yang tersebar di beberapa titik di wilayah hukum Jakarta Utara. Untuk titik pertama yang disambangi oleh Kapolres adalah terminal bus Tanjung Priok. Dalam sidaknya, Kapolres juga menyempatkan diri untuk menyapa para calon penumpang yang sedang menunggu bus yang akan mereka tumpangi untuk mudi ke kampung halamannya. Selain menyapa para penumpang, Kapolres juga ikut mengecek kesiapan para pengemudi bus yang meliputi kesiapan surat-surat berkendara maupun tes kesehatan dan mengecek kondisi armada-armada bus itu yang nantinya hasil pengecekan dan tes tersebut akan menyatakan layak atau tidaknya sang supir untuk mengendarai armada bus. Jadi pada pagi hari ini kami dari kepolisian bersama-sama dengan kepala terminal dan juga dari dinas perhubungan kita melakukan pengecekan terhadap situasi yang ada di terminal Tanjung Priok ini. Yang pertama kita cek adalah para penumpangnya. Kita yakinkan bahwa para penumpang aman kemudian tidak menjadi korban kejahatan dan kita selalu mengingatkan mereka untuk selalu berhati-hati. Kemudian kepada para pengemudi tadi juga sudah kita lakukan pengecekan karena SOP-nya adalah semua pengemudi yang akan mengemudikan busnya harus melalui uji kesehatan dan dinyatakan like untuk mengemudikan kendaraan. Tadi ada beberapa yang memang belum melakukan uji kesehatan itu langsung kita minta dan sudah kita arahkan untuk melakukan cek kesehatan terlebih dahulu. Walaupun nanti di luar juga ada pengecekan dari kepala terminal dan staffnya untuk pengecekan apakah uji kesehatan sudah dilakukan. Ini semua adalah demi kenyamanan dan keselamatan semua baik itu pengendara maupun penumpang sehingga mereka semua diharapkan bisa selamat sampai tujuan dan tidak terjadi apa-apa selamat. Selesai meninjau terminal bus Tanjung Priok, Kapolres menuju Mangga 2 Square yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan. Dalam lawatannya Kapolres terlihat akrab dengan para pengunjung yang sedang berbelanja kebutuhan Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya Kapolres bergeser untuk mengecek titik pos pengamanan yang terletak persis di depan Emporium Mall Pluit Jakarta Utara. Kehubungan Kapolres disambut oleh para personil dan juga beberapa anggota pramuka yang memang sengaja dilibatkan untuk membantu kelancaran dan ketertiban. Untuk titik yang terakhir, Kapolres beserta rombongan mendatangi pos pengamanan yang berada tepat di dalam Taman Impian Jaya Ancol yang diprediksi akan menjadi salah satu tempat wisata yang akan dituju oleh masyarakat Jakarta yang tidak mudik ke kampung halamannya. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Lagi satu, dua, tiga...